Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channelnya Ajaid Tasro teman-teman semua Pada kesempatan sore hari ini Yaitu saya berada di Transmigrasi Sepunggur 2016 Kalimantan Utara ya teman-teman semua ya Dan Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Yaitu saya mengantarkan bibit Yang donasi Dari hamba Allah untuk Pak Sukamto Yang berada di Transmigrasi Sepunggur Dan juga saya mendapatkan titipan Yaitu Berupa dari hamba Allah Untuk Mbak Haris ya Dan juga tadi saya mampir ke tempatnya Bang Rival Yaitu di DTP yaitu sejumlah baju Paketan dari hamba Allah Untuk dibagi-bagi di Transmigrasi ya teman-teman semua ya Ada kerudung, ada mukena Dan ada Mukena anak-anak Ya semuanya ada Nanti kita bagi-bagi di Transmigrasi ya teman-teman semua ya Dan juga ada Titipan dari hamba Allah ya Berupa uang 300 Buat Mbak Haris Pembelian obat ya Ini obat-obatan sudah saya beli Dan mengenai Pempes apa sudah kami beli ya teman-teman semua ya Oke teman-teman semua Kita lanjut ke rumahnya Pak Sukamto Ini barang-barangnya Sudah saya bawa Kalau tidak pakai motor begini Tidak bisa bawa ya Nah ini bibitnya dari Ini saya belikan tadi ke Tanjung Selor Ini teman-teman semua bibitnya Nah kalau obat ini Belanjaan buat Mbak Haris Mbak Putri Ada tisu basah Tisu kering Ada susu anlin Yang ketinggalan yaitu telurnya Nah tadi di rumah Di samping rumah toko Itu telurnya tidak ada Dan ini titipan untuk Apa namanya Makanan Untuk tadi pesannya Bang Reval Untuk Pak Sutiwani Dan Pak Marioto Dibagi Mas Agung lah Dan ini ada mukena Dan ada jilbab-jilbab Dan ada yang lain-lain itu Tadi saya bawa Dan saya satukan jadi satu Plastik ya teman-teman semua ya Dan ini bibitnya Saya belikan bibit tangkung Satu kilo Dan bibit bayam ini satu kilo Ini harganya Rp 1.85.000 Bibit bayamnya Oke teman-teman semua ya Oke teman-teman semua Ini saya antarkan ke Pak Sukamto ya Pak Sukamto yang berada di Tasmikasi Sepunggur Begitu teman-teman semua ya Oke kita langsung masuk ke Rumahnya ini Bibit bayam dan bibit Kangkung ya teman-teman semua ya Assalamualaikum Bapaknya mana? Oh ke belakang kah? Oke Coba lihat ke belakang dulu Kita lihat ke belakang ya teman-teman semua ya Itu Pak Sukamto berada di belakang ya Nah jadi kita langsung ke belakang Untuk Melihat Pak Sukamto lagi ngapain ya Wih Bibit serainya sudah ditanam teman-teman semua ya Ini bibit serainya sudah ditanam Sama Pak Sukamto Jadi Wih Mantap ini Just Nah ini teman-teman semua ya Sudah berderet-deret sana Tuh Sudah mantap Luar biasa Wih Bangsungnya pun besar ya Assalamualaikum Pak Kamto Waalaikumsalam Wih Wih Gulutannya sudah 3 Luar biasa nih Pak Kamto Wih Ini dipatok begini Gimana kabarnya Pak Kamto Sehat bang Sehat alhamdulillah Warga Mantap Alhamdulillah sehat Ini Sudah digarap begini Tinggal Anu ini nyemai Tinggal naburin Bisa ini Pak Kamto ya Ini yang dua gulutan Bisa Kalau ini Belum Ini belum Belum ini Belum ditambah ya Dan tidak berhambur Gitu Jadi ini Lobang lagi ya Iya Ini lobang Setak sawahnya Sama seperti ini Gitu Kurangnya sama Sama semua Sama Oke Ini tak segin Wih Keluar Ya Oh iya Pas Wih Mantap Wih Dipikin ukuran semua ya Wih Sampai dari sana ke sini Ini tak ukur Mantap 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 Belok-belok kan Apa namanya Bayem Bayem Ini bayamnya Banyaknya Bukan main ini Ini kalau segini Kalau ditabur semua Mau jadi Berapa Bedeng Terus ini Kangkungnya Satu kilo juga Ini kangkung Satu kilo juga Bayam itu Ini kangkung Ini Satu kilo Wih Luar Baru 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 Tapi ini Kalau ditabur Jadi Banyak Baru 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 lahan jendengkan alhamdulillah sekarang sudah nanti kalau ini hidup bisa di apa namanya dijual secepatnya maksudnya bisa main dan mendapatkan hasil dari jendengkan lahan sendiri begitu jadi enggak apa namanya enggak keluar-keluar lagi nanti selesai ini contoh santai mau bibit beli bibit lagi jual ini lagi dan dengan sisihkan berapa eh harganya jendengkan beli lagi tanam lagi begitu bibit rangkung bibit bayamnya ini jendengkan tanam ya oke terima kasih bos di hamba Allah hamba Allah ini khususnya dengan selaku jadi asistennya saya cuman pelantara coba lihat kemas asisten yang menyampaikan ini saya banyak terima kasih lah semoga juga untuk hamba Allah diberi kemudahan rezeki di nekmat amin yang banyak Amin tuh sehat juga keluarga Amin 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 itu juga buat kebakanto sehat selalu semangat selalu menggarap lahannya gitu ya ya selalu biar apa namanya lahannya tergharap Oke kalau foto Rian Bapak Pak nah pegang kanan kiri Pak nah 123 adep sini Pak oke mantap nih Alhamdulillah Manah tersebut sudah saya belikan berupa kangkung dan bayam dan nanti tindak lanjutnya itu beliau yaitu apa namanya akan menanggul bagian sini semua ya bila mana eksavator sudah nyampe sini begitu dan insya Allah ada pembelian pipa juga ya pipa untuk pipa peralon ya untuk pembuangan airnya begitu jadi kalau enggak ada pipa pembuangan enggak bisa tapi Alhamdulillah hamba Allah akan membelikan membelikan pipanya begitu yang penting sampai semangat selalu ya Pak 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 oke ya semangat selalu untuk melakukanlah aku terus ini di rumah ada penawaran kerja buruh lagi tapi saya sempat tolak ujung gelap nunggila lah capek sudah pengen di lahan pengen petani biar pikirannya ayam nunggih saya saya merawat lahan juga sama keluarga enggak bisa Oke nantikan lahannya sudah digaret dan diserai ini kan sudah ditanam ya weh sudah 10 kilo 10 kilo sudah ditanam ya weh mantap di samping rumah itu kanan kiri aja weh mantap ini enggak usah merawat kalau sering tinggal dibiarkan hampir nanti tumbuh supur langsung diambilin nanti ya kemarin pas dengan pulang itu ya tak tanam tapi terlalu rapat langsung ditanam ya weh rapat aku ngumpas bersihnya yang kering-kering tak buang ini aku minta bantu sama istri tuh yang pacat rapat dikipa aku bintu bantu aku baru ini nah ini gulut ini ya gitu ya dibantu sama istri ya haruslah ya Nah alhamdulillah ya teman-teman semua ya ini gulutan pun sudah selesai eh apa namanya sudah ada dua pici ya dua tangguh dua gulutan jadi ini tinggal nambah satu gulutan lagi tinggal ini sudah mencetak satu lagi sebelah dan ini tinggal nambahin setengah sedikit-sedikit aja sih sebelah sini tinggal nambah sedikit-sedikit aja inilah akar-akar begini teman-teman semua ya akar-akar yang sangat luar biasa dan kalau tanahnya Pak Sukamto ini sebetulnya tanah bagus sih tuh lihat tuh bagus betulnya mantap pokoknya nah ini contohnya ini kan tanah asli tanah begini bukan tanah yang apa ya gambut bukan ini tanah asli kalau daerah sini nah ini Pak Sukamto lagi menggaris menggaris untuk lurusnya gulutan gitu Pak pakai sandak pakai sandak yang nanti dicangkul rapi ini luar biasa ya temen-temen semua biar dicangkul rapi ini Kukamto 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 lurus Pak mantep pokoknya untuk tanahnya enak Pak ya Hai tanahnya Alhamdulillah enggak ada banyak akar tantangan orang bikin gulutan itu akar kayu tapi di Alhamdulillah datang akarnya ya Pak ya nanti kalau sudah banyak gulutannya bisa saya bagikan yaitu belikan bibit lombok lombok nanti ini kita belikan kalau yang penting gulutannya sudah ada dulu ini kan bisa buat daun ayo daun dari bisa buat apa padi dengan cek tetap sawah yang pinggir-pinggirnya itu buat tanam kangkung bayam yang sebelah sini buat eh yang bagian itu bagian buat tanah padi semangat selalu luar biasa tanahnya tanah lengket putih ini cocok untuk pagi ya ini kan ya karena kecil-kecil padinya tapi padat isinya padi ya Hai utuhnya enggak ada akar besar ya Alhamdulillah benar-benar nah enggak tutto enggak selamat menikmati mantap itu akar tuh kayu itu tinggal dulu sebelahnya lagi weh selesai pak mantap udah selesai ini dibongkar lagi talinya pindah ke sebelah atau digulung ini bibit apa ini pak amto itu jengkol berarti ini dipindah nanti pindah pinggir aja pak amto pinggir situ kah dan ada itu titipan sajadah ya untuk pak amto saya kasih satu lah di rumah itu ada di depan nanti kita ke depan aja gulung tali dulu ya gulung tali dulu dan alhamdulillahnya ya teman-teman semua ya ini sudah bersih semua ya mengenai lahan ini weh seluar biasa ini tinggal bikin gulutan gulutan dan gulutan dan mengenai bibit insya Allah kita bantu alhamdulillah dari hamba Allah menidipkan untuk pembelian bibit ada bibit kangkung dan bibit bayam ya itu mau ditanam itu 1 kg banyak betul itu jadi insya Allah akan membuatkan hasil buat pak sukanto ya teman-teman semua ya ini juga ada durian ya ini bibit durian teman-teman semuanya pokok durian itu teman-teman semua dan ini mangga ya itu mangga nah yang namanya kayu cricik ini kayak begini teman-teman semua ya ini kayu cricik ini keras kayu ini bisa buat apa bisa buat tunggul tapi ya enggak lama sih ini emang tapi kayunya keras betul ini begitu oke teman-teman kita ke depan dulu ya kita ngambilkan sajadah buat pak sukanto di depan ya ambilkan dulu lewat mana oh salah jalan lewat sini aja nah itu pak sukanto kita panggil ke depan untuk saya kasihkan apa namanya sajadahnya ini ya kita berada di belakang rumah pak sukanto ini yang tunggun jeblos kemarin itu tunggun jeblos kemarin oh iya teman-teman semua ya pak sukanto akan mendapatkan dan itu udah rumah tapi untuk penggantian dinding dan teras ya mengenai dapur dan yang lain kita enggak tahu itu nah kita lihat ya kita buka dulu plastiknya nah ini teman-teman semua ya ini sajadah yang tadi dititip bang repal saya dikasihkan ke saya untuk dibagikan di warga transmigrasi dan pada saat ini saya kasihkan ke pak sukanto monggo semoga bermanfaat buat pak sukanto terima kasih banyak manfaatnya ini itu beribadah itu dari hamba Allah juga itu amin moga bekah amin bekah hidupnya juga amin amin bagian yang diberikan ke warga transmigrasi sepunggur ya dari perjuangan youtuber ya untuk warga untuk pembangunan masjid musyola banyak terima kasih ya dari donator banyak saya mewakili untuk warga sepunggur terima kasih sekali ya sami-sami untuk donator yang membantu sepunggur baik pribadi bangunan tempat ibadah terima kasih sekali amin amin sami-samit nah kami sampaikan ya begitu saja ya itulah berkat ya ini berkat-berkat doa-doa dan berkat doa-doa dari masyarakat sepunggur ya musyola maupun masjid itu bisa terwujud secantik itu yaitu berkat doa-doa dari hamba-hamba Allah alhamdulillah hamba Allah yaitu menitipkan untuk pembangunan musyola maupun pembangunan masjid ya dan juga untuk Pak Sukamto ya Pak Sukamto yaitu ada bibit-bibitan dan yang lain-lain lagi ya Pak Sukamto semangat selalu buat Pak Sukamto untuk menjalankan pertaniannya soalnya pertaniannya tidak mudah tidak gampang semuanya itu harus perlu proses itu juga dari donatur kita sampaikan lagi banyak terima kasih jenengan selaku ini youtuber juga saya terima kasih karena juga banyak membantu ke dibagi kita kalau saya sebagai anu ya hanyalah konten kreator Pak ya hanyalah penyambung tangan dari hamba-hamba Allah di luar sana kami disini tidak ada apa-apanya Pak kalau tidak ada teman-teman tidak ada hamba-hamba Allah di luar sana kami hanyalah konten kreator biasa Pak gitu yang sangat-sangat mulia yaitu ada hamba Allah dan teman-teman semua dan itu berkadoa-kadoa Pak Sukamto itulah rezeki Pak Sukamto gitu loh dan rezeki para teman-teman dan juga ini kan ada titipan buat Pak Haris ada berupa pempes ada berupa susu ada berupa tisu ada berupa apa itu kalau yang ini nanti kerudung kerudung ini saya bagikan ke apa namanya ada baju koko juga anak-anak dan kerudung ini buat anak-anak nanti kita bagikan dan kemarin Bang Repal juga habis membagikan di tempatnya Pak Mas Hacis Mas Hacis yang kebakaran di selimau sana kemarin habis dibagikan sebagian dan sebagian saya bagikan tadi pagi saya suruh mampir ke rumahnya Bang Repal jadi saya mampir dan saya ambil ini gitu oke lah Pak Kamto ya terima kasih berbincang-bincangannya semangat selalu buat Pak Kamto dan sekeluarga sehat-sehat selalu semoga pertaniannya bisa membuahkan hasil buat Pak Sukamto dan pupuknya belum saya bawa ini masih satu oke lah kita juga ngejar untuk gulutan oke lah ya tetap selesai oke oke 1,2,3 1,2,3 oke oke dari Pak Sukamto asal Purworejo asal Purworejo yaitu Jawa Tengah oke cukup sekian dulu video-video saya jangan lupa subscribe komen like-nya di channel di Tasrin ya teman-teman semua semangat selalu buat teman-teman semua tonton terus konten-konten kita warga transmigrasi maupun di luar transmigrasi ya teman-teman semua kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum